Dalam nama Tuhan Yesus, membawakan firman Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Panggilan untuk ikut menderita Panggilan untuk ikut menderita Mari kita sama-sama buka Alkitab kita Dari kitab 2 Timotius pasal 2 2 Timotius pasal yang kedua Ayat yang ke satu sampai ke tujuh 2 Timotius pasal kedua ayat satu sampai tujuh Saya akan bacakan Sebab itu hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakep mengajar orang lain Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak mengusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian Ia berkenan kepada komandannya Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya Perhatikanlah apa yang ku katakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu Kitab surat 2 Timotius ini Ya dituliskan oleh Paulus kepada Timotius Kawan kerjanya yang terkasih Bisa dibilang ini adalah surat wasiat Dari Paulus kepada Timotius Kenapa? Karena pada saat itu Paulus sudah di detik-detik yang terakhir Dia sedang berada di penjara Dan waktu kematiannya itu sudah dekat Dia di penjara bukan karena dia berbuat dosa Bukan karena kesalahan pribadinya dia Melainkan karena pemberitaan injil yang dia lakukan Di surat ini Paulus ingin mengatakan pada Timotius Untuk tidak menjadi malu Tidak menjadi malu apa? Tidak menjadi malu terhadap pemberitaan injil Dan tidak menjadi malu akan kondisi Paulus pada saat itu Melainkan apa yang Paulus katakan Dia ingin agar Timotius Ikut menderita dalam pemberitaan injil ini Sama seperti yang telah Paulus rasakan Kalau kita lihat di 2 Timotius pasal yang pertama Ayat yang ke-8 Di sini dikatakan Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Dan janganlah malu karena aku Seorang hukuman karena dia Melainkan ikutlah menderita bagi injilnya oleh kekuatan Allah Surat dari Paulus ini Tidak cuma ditujukan kepada Timotius Tapi juga kepada kita Umat Kristen yang hidup di zaman modern saat ini Dia mengatakan Di sini untuk ikut menderita Dan kalau kita lihat di 2 Timotius ini Seolah-olah Paulus ingin mengajak kita Untuk sama-sama ikut menderita Bahwa kita umat Kristen Kita akan menderita annyaya Dan itu akan kita rasakan Mari kita sama-sama lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 Di sini Paulus menuliskan Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Akan menderita annyaya Akan menderita annyaya Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Akan menderita annyaya Jadi disini dikatakan akan menderita annyaya Siapa yang akan menderita annyaya? Kita yang mau hidup di dalam Kristus Yesus Dikatakan akan Artinya pasti akan merasakan annyaya itu Bukan mungkin ya Bukan Mungkin aja akan menderita annyaya Mungkin aja enggak Bukan seperti itu Tetapi disini dikatakan will Atau akan Artinya pasti Tinggal pertanyaannya adalah Kapan Kapan kita akan menderita annyaya itu Apa bentuk penderitaan annyaya itu? Kalau pada saat itu Mungkin penderitaan atau annyaya yang dirasakan adalah berupa fisik Dimana kalau kita beribadah Kita akan dihukum, dipenjara Disiksa Tetapi hari ini penderitaan yang kita rasakan Mungkin enggak sampai penderitaan fisik Tetapi penderitaan-penderitaan secara Tekanan-tekanan Tekanan sosial Atau Pergumulan pribadi kita Ketika kita Diperhadapkan dengan situasi Mau Mengikuti perintah Tuhan Atau tidak Nah disini dikatakan Bahwa kita akan mengalami Penderitaan annyaya ini Nah mari kita sama-sama renungkan ya Dalam kehidupan kita Selama kita menjadi umat Tuhan Dari kita dibaktis sampai saat ini Apakah kita pernah menerima Merasakan penderitaan annyaya ini Penderitaan annyaya yang dikarenakan Tuhan Bukan karena kesalahan kita ya Tapi penderitaan annyaya yang Dikarenakan kita mengikut Tuhan Pernah gak kita merasakan itu Kalau gak pernah Ya kalau gak pernah Mari kita sama-sama renungkan Kenapa kita sampai saat ini Gak pernah merasakan Penderitaan annyaya itu Apa jangan-jangan Perkataan Rasul Paulus ini salah Rasanya gak mungkin Perkataan Rasul Paulus ini salah Karena Ini ditulis di Alkitab Ini adalah kebenaran cerman Tuhan Atau jangan-jangan Kita saat ini sudah hidup sempurna Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan Penderitaan annyaya itu Kita merasa itu Oh itu udah bukan penderitaan lagi Itu adalah suka cita Mungkin ya Mungkin ada dari antara kita Yang sudah sampai tahap itu Tapi Saya rasa Sebagian dari kita masih ya Mengalami Belum sampai ke tahap itu Atau jangan-jangan Ketika kita tidak pernah merasakannya Kita pikir-pikir Apa penderitaan annyaya Yang kita pernah rasakan ya Kayaknya gak pernah Jangan-jangan Jangan-jangan seperti yang di 2 Timotius pasal 3 ayat 12 ini Jangan-jangan kita bukan Kita belum Hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Jangan-jangan kita Belum hidup Di dalam Kristus Yesus Sehingga Ya kita gak merasakan annyaya itu Karena Annyaya ini hanya Akan dirasakan oleh mereka Yang ingin hidup beribadah Di dalam Kristus Yesus Atau jangan-jangan kita Ketika diperhadapkan dengan Permasalahan annyaya ini Kita Berkompromi Di hadapan penganyayaan ini Berkompromi seperti apa Contoh klasik Misalnya kita Hari ini hari sabat ya Ada temen yang ngajak kita Yuk hari ini Minggu depan Minggu depan kan long weekend nih Kita pergilah Kita pergilah Jalan-jalan Refreshing Dari hari sabtu Pergi Dari hari sabtu kita pergilah Kan long weekend Udah penat kan Mumpung masih bisa Pergi nih ya Mumpung PPKM masih belum ditingkatkan Masih bisa pergi jalan-jalan Kita pergilah Sabtu Lalu kita berkata Oh gak bisa Sabtu kan saya harus beribadah Saya harus kebaktian Menguduskan hari sabat Tapi temen kita bilang Aduh Gak apa-apa lah Sekali-kali Mumpung ya Mumpung Kita belum Kita masih bisa pergi Lalu Kita berkompromi Kepada diri kita Nah yaudahlah Gak apa-apalah Kita pergi aja lah Daripada Nanti Apa namanya Dibilang sama temen kita Aduh ini Sok suci Ini Ribet banget Itu ya Daripada kita seperti itu Akhirnya kita berkompromi Dan kita Pergi Ya Dan kita Akhirnya Penderitaan annyaya itu Yang tadinya mestinya jadi pergumulan kita Ya Kita lepaskan Nah mari saudara-saudara Kita coba sama-sama renungkan ya Apakah hari ini kita Ya Apakah hari ini kita berkompromi Sehingga pada akhirnya kita tidak merasakan Penderitaan itu Ya Sesungguhnya ketika kita berkompromi Kita Sesungguhnya sudah Kalah ya Kalah dalam mempertahankan iman kita Ketika kita tidak berketetapan untuk hidup di dalam Kristus Sesungguhnya kita akan melepaskan Penderitaan itu Tetapi ketika kita Ya Ketika kita berketetapan untuk hidup dalam Kristus Sedikit atau banyak Kita akan merasakan Tekanan-tekanan Ya Entah itu dalam pergaulan Dalam pekerjaan Dalam Keluarga kita juga mungkin Kita akan merasakan Penganyayaan itu Salah satu contoh Alkitab Yang bisa kita teladanin ya Yang Sangat mudah untuk kita lihat Bahwa mereka itu tidak berkompromi Ketika diperhadapkan dengan masalah Dalam iman Yaitu siapa Daniel Dan ketiga temannya Kita tahu bagaimana ketika Teman-teman Daniel disuruh Untuk menyembah Baal Mereka Dengan sangat Gampang mereka bilang Aduh Tuhanku Raja Ya Gak perlu berdebat lagi deh Saya Saya udah pasti gak akan Menyembah Baal Daniel Ketika Raja memberikan perintah Bahwa tidak ada yang boleh Menyembah Orang yang lain Selain Raja Dia tidak berkompromi Dia tetap Menyembah Allah Yang lainnya Yusuf Ketika dia berada di rumah Potifar Istri Potifar Setiap hari Merongrong ya Mengajak dia untuk berbuat dosa Tapi dia Menolaknya 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 Sampai pada puncaknya Tidak ada orang Di rumahnya itu Hanya istri Potifar Dan Yusuf Pada saat itu Dan Istri Potifar Dengan paksa Menarik Yusuf Tapi apa yang Yusuf lakukan Dia gak berpikir Dua kali Dia langsung Meninggalkan jubahnya Dan Melarikan diri Agar apa Agar Tidak Terjatuh Dalam dosa Nah hari ini Bagaimana dengan kita Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Ketika Kita diperhadapkan Dengan masalah Ketika kita diperhadapkan Dengan Penderitaan Ya Pergumulan kita Apa yang kita Lakukan Apakah kita Saat ini Berkompromi Ya Apakah kita berpikir Aduh Ya Kalau misalnya kita Enggak ambil Kesempatan ini ya Kita gak pergi Jangan-jangan Teman-teman kita nih Akan Gak mau lagi Bergaul sama kita Aduh Kalau Pekerjaan ini ya Atasan kita Meminta kita Untuk berbuat curang Atau teman kita Mengajak kita Untuk berbuat curang Kalau kita gak lakukan Jangan-jangan Kita akan Dipecat Kalau gak mau ngikut Aduh Pekerjaan saya Mengharuskan saya sekarang Untuk Masuk setiap hari sabat Untuk datang Setiap hari sabat Bekerja setiap hari sabat Sebelumnya enggak Sebelumnya enggak Tapi sekarang Diminta wajib Untuk datang Aduh Kalau saya enggak Kalau saya Hari ini Menolak untuk Menolak untuk Datang kerja Di hari sabat Jangan-jangan saya Gak bisa punya Pekerjaan lagi Itulah Pergumulan-pergumulan Dan penderitaan-penderitaan Yang kita Sebagai umat Kristen Akan hadapi Sesungguhnya Ketika kita dihadapkan Dengan penganian itu Dengan pekanan tersebut Secara gak sadar Kita akan berusaha Untuk mundur Satu langkah Tapi sesungguhnya Pekanan atau penderitaan ini Yang disebabkan Karena Kebenaran Karena mengikut Tuhan Itu sebenarnya adalah Kesempatan untuk kita Bertumbuh Di dalam Di dalam Tuhan Di dalam iman kita Maka Mari kita sama-sama Tanyakan ke dalam diri kita Hari ini ya Semenjak kita Percaya sama Tuhan Sampai sekarang Apakah kita Pernah Mengalami Aniaya ini Kalau iya Syukur puji Tuhan Tapi kalau tidak Kita sama-sama renungkan Kenapa Kenapa kita sampai Tidak pernah merasakannya Rasul Paulus Di dalam suratnya Pada Timotius ini Menggambarkan Penderitaan Bagaimana kita Harus berjuang Sebagai seorang Kristen Ada tiga Karakter Yang dimunculkan Oleh Rasul Paulus Di dalam Dua Timotius Pasal 2 Ayat 1-7 ini Yang pertama Kita sama-sama lihat Dua Timotius Pasal Kedua Ayat yang keempat Dua Timotius Pasal yang kedua Ayat yang keempat Seorang prajurit Yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya Dengan soal-soal Penghidupannya Supaya dengan demikian Ia berkenan Kepada komandannya Yang pertama Dikatakan Sebagai seorang Prajurit Sebagai seorang Prajurit yang baik Kita disini Dikatakan ya Harus bisa hidup Berkenan kepada Komandan kita Komandan kita siapa? Yaitu Tuhan Disini bagaimana Caranya kita bisa Berjuang Berjuang Dan Hidup berkenan Di hadapan komandan Disini dikatakan Yaitu dengan Tidak memusingkan dirinya Dengan soal-soal Penghidupannya Kehidupan manusia Pada saat ini Bisa dikatakan Sangat sibuk Dari pagi Sampai malam Dari Senin Sampai hari Senin lagi Wah bisa dibilang Kita itu Hidup dengan penuh Dengan kesibukan Weekdays Kita bekerja Dari pagi Dari melek mata Kita udah siap-siap Untuk bekerja Untuk mungkin berusaha Buka toko Cari klien Sampai sore Sampai sore Waktunya pulang Mungkin ada dari kita yang Hangout sama temen Berkumpul sama temen Bersosial Entah itu Atau mungkin Berolahraga Lalu pulang Sampai rumah Kita udah lelah Mungkin yang udah berkeluarga Ketemu sama anak Harus ngurus anak lagi Harus ngajar lagi Ngajarin anak Sampai malam Sampai malam udah lelah Lalu Untuk Self reward Untuk memberikan hadiah Kepada diri sendiri Setelah melewati hari Yang melelahkan Kita mungkin ada yang Buka media sosial Nonton TV Atau mungkin Lihat Youtube Itu ya Dan akhirnya Kita udah sampai titik Bener-bener lelah Di hari itu Kita Tidur Ya Mungkin ada Dari antara saudara-saudari Yang merasakan Hal demikian juga ya Satu minggu Sudah merasa Satu hari Sungguh lelah Dari pagi Sampai pada malam hari Sibuk sekali Dan Di hari weekend pun juga Sibuk ya Di hari minggu Juga sibuk Entah itu ngurusin rumah Entah itu ngurusin Ya Adalah Sepertinya Tidak pernah ada Habis-habisnya pekerjaan kita Tetapi Ketika kita hidup Dalam kesibukan kita Sesungguhnya Jangan-jangan kita Lupa ya Untuk Mencari Tuhan Dan Bagaimana kita Caranya bisa Menyenangkan komandan kita Kalau kita Hidup hanya untuk Diri kita sendiri Mari kita sama-sama lihat Di Masmur Pasal 46 Ayat yang kedua Masmur Pasal 46 Ayat yang kedua Masmur Pasal 46 Ayat yang Sorry Masmur Masmur pasal 46 Ayat yang ke-11 Masmur pasal 46 Ayat yang ke-11 Diamlah Dan ketahuilah Bahwa Akulah Allah Aku Ditinggikan diantara Bangsa-bangsa Ditinggikan Di bumi Disini Masmur mengatakan Kita Bagaimana Biar kita bisa Mengetahui Allah Yaitu Dengan berdiam Berdiam disini Bukan berarti kita Berdiam di atas sofa Berdiam di atas kasur Lalu terlelap Tertidur ya Bukan seperti itu Tetapi disini Berdiam Yang dimaksud adalah Kita Menutup Pintu kita Menutup Diri kita Dari dunia luar Dan Mencari Tuhan Mencari Tuhan Gak perlu lama-lama ya Mungkin Kalau kita Saat ini Sudah Melakukan masbah keluarga Atau hari ini Kita sudah sama-sama Setiap hari Membaca Alkitab Berdoa Ya Khususkan satu waktu Untuk berdoa Ya mungkin bagi kita Mudah ya Tapi buat kita yang belum Kita bisa coba Dengan mungkin Lima menit Atau sepuluh menit Menutup diri Dari dunia luar Dan mencari Tuhan Berdiam diri Mencari Allah Bagaimana yang dimaksud Berdiam diri ini Yaitu Kita coba Spesialin satu waktu Entah itu Di malam hari Atau entah itu Di pagi hari Mungkin lima menit Sepuluh menit Kita coba Matikan hp kita Kita Matikan televisi kita Ya Kita benar-benar ya Mengkhususkan diri kita Hanya untuk bertemu dengan Tuhan Ya Entah itu Berdoa Membaca Alkitab Dan dengan demikian Kita bisa Mencari Tuhan Dengan demikian Kita bisa Satu langkah lagi Untuk mengenal Tuhan Dengan demikian Kita bisa Satu langkah lagi Untuk hidup berkenan Di hadapan Komandan kita Di hadapan Komandan Peperangan kita Di ayat yang keempat ini 2 Timotis 2 Ayat yang keempat ini Juga dikatakan bahwa Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya Dengan soal-soal Penghidupannya Artinya apa Artinya Seorang prajurit itu Ketika dia berada di medan perang Dia harus fokus Kepada Peperangan yang harus dihadapinnya Coba bayangkan ya Hari ini Kalau misalnya kita dikirimkan Kemedan perang Lagi ada baku tembak Lagi ada baku tembak Terus di tengah-tengah Baku tembak itu Kita berpikir Aduh Nanti sore Habis perang ini Kita mau makan apa nih Habis perang ini Kita mau makan apa Saya sudah bosen Sama makanan kaleng Tiba-tiba ketika lagi Kita mikir itu Tiba-tiba ada yang nembak kita Tiba-tiba kita tewas Atau Lagi di medan perang Lagi baku tembak Atau lagi Kalau zaman dulu Perang pakai pedang Lagi beradu pedang Tiba-tiba kita kepikir Prajurit itu kepikir Aduh Istri saya di rumah Sudah makan belum ya Anak saya Sudah hari ini Bagaimana kabarnya Sudah bisa apa aja ya Tiba-tiba lagi Ngadu Ngadu pedang itu Serot Kita tewas Karena kita gak fokus Sama peperangan Yang sedang dihadapi Nah hari ini Kita juga sama Kita hari ini adalah Prajurit Di dalam Tuhan Dan hari ini Kita ada peperangan Yang sedang kita hadapi Kapan kita bisa Memenangkan peperangan itu Ketika nanti Komandan kita Datang yang kedua kalinya Panglima tentara perang kita Datang yang kedua kalinya Itu Tuhan Ya Dan Ketika kita sedang perang ini Di masa-masa peperangan kita Saat ini Apakah kita menaruh Fokus kita Dalam peperangan kita Atau jangan-jangan Pikiran kita Fokus kita ini Tidak Dalam peperangan ini Maksudnya apa Hari ini Apa yang menjadi Tujuan hidup kita Apa yang menjadi Fokus hidup kita Tadi pemimpin pujian Mengatakan juga ya Apa sih yang kita cari Di dalam dunia ini Apa yang kita Kejar Di dalam dunia ini Apakah itu Karir Mungkin bagi yang masih muda Yang baru Lulus sekolah Ya masih Masuk kuliah Ya dalam Dalam proses pembelajaran Kita berpikir Apa yang bisa kita lakukan ya Untuk Mendapatkan Penghidupan yang baik Karir seperti apa Yang Harus saya kejar Apa yang saya harus Pelajari saat ini Agar kita Agar saya nanti Bisa Mempunyai Pekerjaan yang sangat baik Ya tentu Itu bukan Di satu titik Itu bukan Hal yang salah juga ya Kalau kita gak memikirkan Bagaimana kita harus Bekerja nanti Ya Masa kita mau jadi Pengangguran gak juga ya Tapi apakah itu yang Menjadi fokus hidup kita Bagi kita yang saat ini Bekerja Berusaha Apakah yang menjadi Fokus hidup kita itu adalah Kita Berjuang Ya Ekspansi 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 Kita Berjuang kerja Sebaik mungkin Ya Se Apa namanya Kita bekerja Dengan sampai Melupakan waktu Untuk Tuhan Sehingga kita Fokus hidup kita itu Hanya untuk bekerja Pagi siang malam Pagi siang malam Satu minggu juga Sampai bekerja Apakah itu yang menjadi Fokus hidup kita Atau yang lain Apakah fokus hidup kita Adalah Ya Berkeluarga Mengejar pasangan Apakah itu yang juga Menjadi fokus hidup kita Jangan-jangan Secara gak sadar Itu juga adalah Fokus hidup kita Itu apa Oh saya merasa Sepertinya Ya Saya harus Memiliki pasangan Saya rasa Aduh Dalam gereja Udah Saya udah cari Udah berusaha Ya Tapi gak Gak dapet juga Gitu ya Tapi saya Saya harus Punya pasangan Yaudah lah Karena Saya udah berusaha Dan saya Hasil usaha saya Di dalam ini Gak Gak dapet Saya cobalah keluar Ya Meskipun Saya tahu Ya Meskipun saya tahu Bahwa Tuhan Tidak suka Kalau kita Mengambil pasangan Yang tidak Sebanding Tetapi karena Fokus hidup kita Adalah Mempunyai pasangan Ada yang kita Korbankan Sering Seringkali Saya mendengar Bahwa Sangat susah Sangat susah Ketika kita Sudah Ketika Satu orang Sudah Mencintai Orang yang lain Satu orang Sudah mencintai Satu orang yang lain Sehingga Meskipun Yang Yang dilihat Itu Sudah tahu Tidak sesuai Tapi Pada akhirnya Dia Karena fokusnya Adalah Disana Di pasangan Tuhan pun Terlupakan Dan Kita pun Satu langkah Menuju Kekalahan Peperangan Iman kita Mari kita Sama-sama Lihat 2 Korintus Pasal yang keempat Ayat yang ke-18 2 Korintus Pasal 4 Ayat yang ke-18 Sebab Kami tidak Memperhatikan Yang kelihatan Melainkan Yang tak kelihatan Karena yang kelihatan Adalah sementara Sedangkan Yang tak kelihatan Adalah kekal Kita fokus Terhadap Apa yang kita Lihat saat ini Entah itu Pekerjaan kita Karir kita Harta Yang kita kejar Atau pasangan Tetapi Sesungguhnya Itu semua Hanyalah sementara Berapa lama sih Kita akan Mempertahankan Itu semua Paling seumur hidup kita Berapa lama Umur kita 70 tahun 80 tahun Sangat jarang Sekarang ini Kita mendengar Ada yang mencapai Umur 90 tahun Tetapi Yang Semestinya Kita kejar Itu adalah Kekekalan Berapa lama Kekekalan itu Wah kalau saya disuruh Menghitung berapa lama Kekekalan itu Saya sampai tidak Saya bisa pusing sendiri Karena saya gak tahu Saya gak bisa Ngebayangin Berapa lama Kekekalan itu Awal sampai Akhirnya itu Gak ada Itulah kekekalan Sungguh Sungguh sebuah Perbandingan Yang tidak bisa Dibandingkan Antara 70 tahun 80 tahun Dengan Kekekalan Tapi Sayang sekali Kita seringkali Fokus kepada Yang sementara itu Yang kecil Karena yang kecil itu Kita anggap sangat besar Karena kita tidak Melihat sesungguhnya Ada yang lebih besar Daripada yang kita Pandang di depan mata kita Paulus mengatakan Pada kita Kita harus hidup Seperti seorang prajurit Ya Fokus kepada Komandan kita Menyenangkan Hati Komandan kita Kita lihat yang berikutnya 2 Timotius Pasal yang kedua Ayat yang kelima 2 Timotius Pasal yang kedua Ayat yang kelima Disini dikatakan Seorang olahragawan Hanya dapat memperoleh Makota sebagai juara Apabila Ia bertanding Menurut peraturan Peraturan olahraga Nah mungkin dari Saudara-saudara Dari sekalian Ada yang suka Menonton olahraga ya Entah itu Bulu tangkis Bola Basket Disini pertandingan Ada peraturan-peraturan Yang harus Dijalankan Kalau Kalau misalnya Tidak dijalankan Bagaimana Sehebat apapun Atletnya itu Tidak bisa menang Contoh sederhananya Yang pernah saya Amati ya Waktu Jaman-jamannya Lari 10 km itu Baru booming Saya ikut Lari 10 km itu Di satu titik Saya berpikir Waktu itu Tracknya itu adalah Melewati Bundaran Senayan Dari Sudirman Sampai ke Senayan Ya muter balik Balik lagi Nah kalau dipikir-pikir Ya kan itu Cuma Apa namanya Lurus Muter balik lagi ya Kalau saya mau cepat Ya itu saya potong aja gitu Ngapain Saya sampai ujung gitu ya Saya tinggal loncat aja gitu Saya udah hemat berapa kilometer Tapi ternyata di ujung itu Ada Istilahnya ada satu checkpoint Yang harus dilewatin Dan di Kalau sekarang ini ya Udah cukup tanggi Di BIP yang kita pake Di nomor yang kita pake Biasanya suka ada RFID ya Ada pengenal Yang akan Nandain Oh udah lewat Di ujung Udah lewat di putaran balik Artinya apa Harus lewat putaran baliknya itu Ya kalau Kalau potong Kompas gitu ya Potong jalur Nggak lewatin itu Artinya Nggak bisa jadi menang Jadi meskipun Seorang atlet Lari itu Ya Dia sampai di Garis finish itu Yang pertama Ya Tapi kalau dia Nggak sesuai dengan peraturan Dia tidak bisa diangkat Sebagai pemenang Meskipun dia udah berusaha Ya mempersiapkan diri Ya Makannya juga dijaga Kondisi kesehatan dijaga Latihan terus Tapi kalau dia tidak sesuai Dengan peraturan Dia tidak bisa menang Hari ini kita pun juga sama Kita juga sebagai atlet Artinya apa Kalau kita mau memenangkan Peperangan kita Kita harus hidup Sesuai dengan peraturan Yang sudah diberikan oleh Tuhan Pada kita Nah Ada nggak Yang dari kita saat ini Setelah dibaptis Kita malah hidup Sesuka hati kita Malah kita hidup Nggak mau Sesuai dengan peraturan Yang sudah Tuhan berikan pada kita Kita harus waspada Jangan sangka ketika kita Telah dibaptis Telah Menerima penjamuan kudus Dibasu kakinya Kita telah terima roh kudus Bahkan Tapi kalau kita hidup tidak Seperti Firman Tuhan Apakah kita bisa diselamatkan? Tidak ya Tidak Kalau kita hidup Semenang-menang Meskipun Kita sudah dibaptis Seberapa banyak Seberapa banyak pun doa Yang kita sampaikan Seberapa besar Persembahan Yang kita berikan pada Tuhan Itu semua Sesungguhnya Adalah kekejian Di mata Tuhan Kalau kita Sudah dibaptis Tapi di luar sana Kita adalah Seorang yang Pemabuk Kita adalah Seorang pencuri Kita adalah Seorang pembunuh Sesungguhnya Segala yang kita lakukan Untuk Tuhan itu Semuanya tidak ada artinya Mari kita sama-sama buka Amsal Pasal 28 Ayat yang ke-9 Amsal Pasal 28 Ayat yang ke-9 Siapa Memalingkan telinganya Untuk tidak Mendengarkan hukum Juga Doanya adalah Kekejian Juga Doanya adalah Kekejian Kalau hari ini Kita tidak taat Sama perintah-perintah Yang Tuhan telah berikan Pada kita Di sini dikatakan Doa kita pun adalah Kekejian di mata Tuhan Betapa mengerikannya itu Oleh karena itu Kita harus hidup Seperti atlet Atlet yang ingin Mendapatkan Mahkota kemenangannya Mahkota sebagai Juaranya Dia harus Bertanding Sesuai dengan Peraturan Demikian juga Kita Kita juga harus Bertanding Bertanding Sesuai dengan Peraturan yang Tuhan telah berikan Pada kita Berikutnya Paulus Menganalogikan Apa lagi Kepada Timotius Apa yang harus Dilakukan Kita sama-sama Buka Dua Timotius Pasal 2 Ayat yang ke-6 Dua Timotius Pasal 2 Ayat yang ke-6 Seorang petani Seorang petani Yang bekerja keras Haruslah yang pertama Menikmati hasil Usahanya Disini dikatakan Bahwa kita Juga harus hidup Seperti petani Petani itu Dikatakan Adalah simbol Yang bekerja keras Untuk Mendapatkan Hasilnya Kenapa Simbol Bekerja keras Kalau hari ini Kita lihat Petani modern Mungkin kita lihat Wah Sudah sangat mudah Mengolah sawah Mengolah ladang Sebelum ditanam Dibajaknya itu Sudah menggunakan alat Bahkan untuk Menanam Benihnya itu pun Sudah ada alatnya sendiri Sehingga Bisa dibilang Pekerjaan seorang petani itu Sudah lebih Mudah Tapi kalau kita masih Lihat petani tradisional Bagaimana mereka Harus mencangkut Sawah Membajak sawahnya Bagaimana Mereka harus menanam Benih satu persatu Bagaimana mereka harus Membersihkan Membersihkan Benih tersebut Jangan sampai ada Belalang Jangan sampai ada hama Jangan sampai Apa namanya Terlalu rimbun Dibersihkan buahnya Satu persatu Sampai Sampai Hari panen Tiba Itu adalah sebuah pekerjaan Yang sangat Keras Jangan Bayangkan kita Hanya mengolah Satu petak Tanah Satu meter persegi Yang dikelola itu Tanahnya bisa Berhektar-hektar Ya tentu Tidak sendiri Tetapi tetap saja Berapa banyak Tenaga dan usaha Yang harus dikeluarkan Oleh petani tersebut Kalau mendengar Kalau mendengar Di daerah Di daerah-daerah Sandung Tambun Banyak anak-anak itu Yang orang tuanya itu Pergi Meladang Mereka Orang tuanya ini Pergi meninggalkan Keluarganya Untuk meladang Berapa lama Selama masa Sampai masa panan Tiba Bisa dua bulan Tiga bulan Itu mereka Nggak barik Dua bulan Tiga bulan Mereka Nggak barik Mereka Harus Mengusahakan Ladang Itu adalah Sebuah pekerjaan Yang sangat keras Dan itu Tidak bisa Dilakukan Dalam waktu yang singkat Jadi seorang petani Yang bekerja keras itu Mereka mempergunakan Mereka mempergunakan Waktunya Dengan sebaik-baiknya Dari mereka Membuka mata Sampai menutup Mata lagi Istirahat Mereka mempergunakan Waktu sebaik-baiknya Dan bagaimana Dengan kita Apakah hari ini Kita sudah mempergunakan Waktu kita Dengan sebaik mungkin Kita sama-sama Lihat Efesus Pasal 5 Efesus Pasal yang kelima Ayat yang kelima Belas Sampai tujuh belas Efesus Pasal yang kelima Ayat yang kelima Belas Sampai ke tujuh belas Disini dikatakan Karena itu Perhatikanlah Dengan seksama Bagaimana Kamu hidup Jangan Seperti orang bebal Tetapi Seperti orang arif Dan pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Sebab itu Janganlah Kamu bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya kamu Mengerti Ketendak Tuhan Hari ini Apakah kita Sudah mempergunakan Waktu yang ada Dengan sebaik mungkin Apakah kita Sudah mempergunakan Waktu yang ada Sebaik mungkin Maksudnya apa Tentu kita Sebagai seorang manusia Kita Membutuhkan Waktu Untuk bekerja Tapi Di luar Waktu-waktu Misalnya Untuk bekerja Untuk keluarga Untuk Ya Rekreasi kita Apakah kita Masih ada Waktu-waktu Yang kita gunakan Dengan sia-sia Yang sederhananya Ya Yang sederhananya Ketika kita Malam sudah tiba Ya Kita sudah lelah Tapi Yang mungkin Sering kali itu Dilakukan adalah Di atas ranjang Nonton video Buka hp Ya Browsing-browsing Media sosial Atau main game Sampai subuh lagi Sehingga Waktu kita Bisa dibilang Apakah kita sudah Mempergunakan Waktu kita dengan baik Atau jangan-jangan Kita bisa Sebenarnya Ya Mengurangi Waktu-waktu tersebut Dan kita tukar Dengan waktu Untuk Mendekatkan diri Dengan Tuhan Melayani Tuhan Ya Ada aja Ada aja Pelayanan yang bisa kita lakukan Meskipun di rumah Tapi apakah kita sudah Mempergunakan Waktu kita dengan Sebaik mungkin Waktu adalah Satu hal Yang paling Adil Yang Tuhan Berikan kepada Umat manusia Karena Nggak peduli Seberapa kaya Atau miskin Orang tersebut Nggak peduli Itu Laki-laki Atau perempuan Nggak peduli Itu Tuhan Ataupun hamba Setiap orang Diberikan oleh Tuhan 24 jam Dalam satu hari Tujuh hari Dalam seminggu Tapi hasilnya Antara satu orang Dengan yang lain Itu bisa berbeda Bagaimana dengan kita Apakah kita sudah menjadi Orang yang bijaksana Seperti petani Yang mempergunakan Waktunya Dengan sebaik-baiknya Atau jangan-jangan Kita Seperti orang bebal Petani Mau ya Petani mau Mempergunakan Waktunya itu Dengan sebaik-baiknya Kenapa Kenapa dia mau Capek-capek Mengolah sawah Membuang waktunya Di sawah itu Membuang tenaganya Di sawah Di Benih Yang dia tanam Kenapa Karena Dia sudah memiliki Pandangan ke depan Dia sudah memiliki Gambaran bagaimana Nanti Pas hari panen tiba Itu datang Itu suka citanya Seperti apa Berapa banyak Yang dihasilkan Dari Apa yang dia telah tanam Apa yang dia telah Usahakan Sungguh itu adalah Sebuah suka cita Bagi Para petani tersebut Ya Jadi Petani itu Mau Ya Mau untuk Bersusah payah Berjerilah Karena dia sudah Sudah punya Gambaran nih Oh nanti Akan ada Satu hari suka cita Ketika hari panen tiba Hasilnya Melimpa Ruah Dan Dia Bisa menikmati hasilnya Begitu juga Dengan kita Begitu juga Dengan kita Hari ini Kenapa Kita mau Berjerilah Mengapa Kita mau Menderita Untuk Tuhan Mengapa Kita mau Menerima Anihaya Entah itu Secara fisik Ataupun secara mental Secara tekanan Emosional Secara Pergumulan batin kita Mengapa Karena kita juga Memiliki Satu Pengharapan Kita juga Memiliki Satu pengharapan Di masa depan Ketika Tuhan Datang Kita sama-sama Lihat Yaakobus Pasal yang kelima Ayat yang ketujuh Sampai ke delapan Yaakobus Pasal kelima Ayat yang ketujuh Sampai delapan Karena itu Saudara-saudara Bersabarlah Sampai kepada Kedatangan Tuhan Sesungguhnya Petani Menantikan hasil Yang berharga Dari tanahnya Dan ia sabar Sampai telah turun Hujan musim gugur Dan hujan musim semi Kamu juga harus Bersabar Dan harus Menunggukan hatimu Karena kedatangan Tuhan Sudah Bekat Inilah Pengharapan Yang kita Dambah-dambakan Kedatangan Tuhan Tentunya Kedatangan Tuhan Dan kita disambut Olehnya Untuk masuk ke dalam Kerajaannya Oleh karena itu Kita harus Hari ini Kita harus Berjuang Terus Meskipun kita Harus menerima Siksaan Penderitaan Aniaya Ada seorang penatua Waktu itu Ketika dia masih muda Dia adalah Seorang Pendeta Dia menjabat Sebagai pendeta Satu hari Dia berkata Kepada dirinya Aduh Udah lah cukup Saya gak mau jadi pendeta lagi Saya udah mau stop lah Dari pekerjaan saya ini Dari pelayanan saya ini Kenapa? Karena setiap kali Apa Setiap kali dia melakukan Satu hal Dan lain hal Selalu aja Ada orang yang mencercah dia Ada orang yang Mengatakan-katakan Dia Ini itu Ini itu Sehingga dia merasa Tidak tahan lagi Dan dia ingin mundur Dari jabatannya Namun satu malam Dia bermimpi Dia bermimpi Naik ke surga Di surga situ Dia melihat Ada satu rumah Yang sangat besar Dia melihat Di rumah yang besar itu Di pintunya Ada namanya dia Ada namanya dia Tertulis Di depan Pintu rumah itu Dan dia melihat Wah Ini ya Ini ya Yang akan saya terima nanti Ketika Tuhan datang Yang kedua kali Oh Sungguh Luar biasa Sungguh ini adalah Suatu Kebahagiaan Kalau Kalau nanti Tuhan datang Yang kedua kalinya Saya bisa menerima Suatu rumah Di surga ini Dan ketika dia terbangun Dia tidak lagi Memikirkan Dia tidak lagi memikirkan Apa yang Hinaan-hinaan Yang orang lain Akan katakan pada dia Cercaan-cercaan Yang dia hadapi Dia anggap itu adalah Sebuah hal yang Kecil Karena dia Sudah memiliki Pengharapan Akan Rumah Di surga Kelak Yang akan dia terima Nah hari ini Bagaimana dengan kita Bagaimana dengan Pengharapan kita Kalau hari ini Mungkin ya Ada yang berkata kepada kita Kalau kita bekerja Atasan kita berkata Yuk Kamu Filip Lembur Setiap hari kamu lembur ya Dua jam Dua jam sehari Dua jam sehari Setelah nanti Di akhir bulan Setelah kamu lembur Setiap hari Saya akan Kasih bonus Kepada kamu Satu miliar Nah kira-kira Kalau misalnya kita Diterima Diberikan tawaran seperti itu Kita mau ambil atau enggak Tentunya ya Kalau cuma disuruh kerja Dua jam doang Ah Kecil ya Dari tadinya Jam lima sampai jam tujuh Gak apa-apalah Sebulan doang Ambil Tiga jam juga gak apa-apa Kalau misalnya Di akhir bulan Dapat satu miliar Ya Ya meskipun ya Karena ini cuma cerita Bisa aja Atasan kita bilang Ah Saya cuma bercanda Setelah kita kerja Dua jam sehari Lembur dua jam sehari Ternyata atasan kita itu Cuma bercanda doang Tapi Kita Dalam menjalankannya itu Kita pasti semangat Karena kita punya pengharapan Kita akan menerima Satu hadiah Nah hari ini juga sama Tuhan juga sudah menyiapkan Pada kita Satu pengharapan kekal Suatu pengharapan Kehidupan yang kekal Di surga kelak Ketika dia datang Dan Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah Ingkar janji Dia Akan Memegang Setiap janji Yang dia telah Berikan pada kita Pertanyaannya Apakah hari ini Kita mau Berusaha Apakah kita hari ini Mau bekerja keras Seperti petani Yang bekerja keras Memiliki pengharapan Akan Kekekalan tersebut Mari saudara-saudara Yang terkasih dalam Tuhan Rasul Paulus Mengatakan pada kita Bahwa kita Akan hidup Menerima Penderitaan Aniaya Kenapa? Karena kita Mau hidup Di dalam Kristus Nah pertanyaannya Adalah hari ini Apakah kita mau Seperti prajurit Yang fokus Dalam peperangan kita Yang fokus Ya kepada Tujuan akhir kita Pengharapan kekal kita Apakah kita mau Seperti atlet Yang berjuang Di dalam Peraturan-peraturan Apakah kita Mau seperti petani Yang bekerja keras Karena kita Memiliki pengharapan Akan kekekalan tersebut Segala kemuliaan Hanya bagi nama Tuhan Amin Terima kasih